ramalan jaybaya tahun 2023 datangnya sadrio peningit berikut ini adalah tiga karakter dari sosok sadrio peningit yang muncul di ramalan jaybaya dalam ramalan jaybaya disebutkan bahwa sadrio peningit ini telah akan memimpin nusantara dan menyelamatkan negara Indonesia tercina ini sadrio peningit ini diramalkan akan menjadi pengganti presiden Jokowi pada 2024 lantas seperti apa karakter dari sosok sadrio peningit yang akan menjadi pengganti presiden Jokowi telah sosok sadrio peningit ini disebut punya tiga karakter yang kuat dan tangguh karakter tersebut tertermin dalam diri sadrio peningit yang nantinya akan menjadi presiden Indonesia dalam ramalan jaybaya pengganti presiden Jokowi adalah seorang sadrio peningit mengenai pemimpin Indonesia masyarakat mempercayai dengan istilah noto negoro kata noto negoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi presiden digambarkan sadrio peningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterburukan sementara yang diramalkan sosok sadrio peningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomian yang buruk sosok sadrio peningit menurut jaybaya akan memiliki tiga karakter yang mewakili sifat seseorang raja seperti berikut yang pertama sadrio penandito sosok ini adalah seorang yang religius dirinya akan selalu memindah petunjuk Tuhan saat mengambil tindakan sadrio peningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembahnya bahkan dirinya akan sangat adil tegas serta dan dapat menjaga amanah yang kedua sadrio payang poro sosok sadrio peningit juga diakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku atil bijaksana berjiwa pemaaf rendah diri dan berdamai terhadap lawan politiknya sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya yang ketiga sadrio racu sosok sadrio peningit adalah sosok negarawan yang tulus merapaihkan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara dirinya akan selalu memendingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya bahkan dia tidak akan semenang-menang dengan kekuasaannya karakter itulah yang dipercaya akan menghantikan presiden jokowi sebagai presiden indonesia sosok tersebut nantinya akan meneruskan kepemimpinan nasional selain itu dalam ramalan jahibaya presiden indonesia dirambalkan dalam kata noto negoro yang mempunyai arti menata atau menggembangkan negara selain sosok sadrio peningit tersebut memiliki tiga karakter di atas nama sosok presiden juga terdapat dalam kata noto negoro dalam kata tersebut presiden pertama sokarno mewakili dua huruf awal yakni no yang diambil dari dua huruf yang terakhir yang kedua suharto memiliki dua huruf to dan sosilo bambang yudhoyono dan jokowi dodo yang mempunyai nama kecil muliono mewakili huruf no dan presiden yang akan menghantikan jokowi nanti diramalkan akan berakhiranku itulah tiga karakter sadrio peningit yang akan menghantikan presiden jokowi juga keterkaitannya dengan ramalan tentang kata noto negoro selain itu maharaja jahibaya adalah raja kediri yang memberikan sekitar tahun 1135 sampai 1157 nama gelar lengkapnya adalah seri maharaja sang mapanje jahibaya seri warmeswara madu sudhana awataranindeta sultri singa para krakrama utungga dewa banyak ramalan jahibaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini dan saat ini ramalan jahibaya tentang sosok presiden pengganti jokowi kembali ramai diperbincangkan ramalan jahibaya ada yang beranggapan dibuat oleh kerajaan kediri yang mengacu nama jahibaya sebagai pengasa kerajaan waktu itu namun ada lagi versi yang lebih muda dibuat pada tahun 1800 hingga masa yang lebih muda sekitar tahun 1900 nama bubunya tetap mengacu nama ramalan jahibaya pada tahun 2024 indonesia akan memilih presiden pengganti jokowi tutu atau jokowi karena undang-undang membatasi hanya boleh dua kali partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan jumlah figur yang dihaapkan untuk menjadi calon presiden sampai saat ini belum satupun nama yang merujuk dari semua partai politik yang dilakukan saat ini baru sebatas rata-rata respon publik lantas siapakah pengganti presiden jokowi di tahun 2023 mendatang dan seperti apakah sosok sadri itu dalam ramalan jahibaya pengganti presiden jokowi pada tahun 2024 adalah seorang sadri peningit sosok sadri peningit sebagai pengganti presiden jokowi tidak hanya di ramalan rongko warsito atau jahibaya menurut ramalan jahibaya yang akan memimpin indonesia tersebut bernama sadri peningit dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju digambarkan sadri peningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu dikenal sebagai raja yang adil yang muncul saat indonesia mengalami keterburukan peramalkan sosok sadri peningit ini akan datang saat indonesia mengalami banyak konflik bencana alam dan perekonomianya yang terburuk menurut ramalan jahibaya sadri peningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seorang raja seperti berikut sadri peningit ini sosok ini adalah seorang yang religius dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan sadri peningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diambahnya bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga keamanan yang kedua sadri peningit ini juga diakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat patasan antara rakyat dan dirinya yang ketiga sadri rajo sadri peningit adalah sosok negarawan yang tulus merapikan dirinya untuk kematian bangsa dan negara dirinya akan selalu memandingkan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadinya bahkan dia tidak akan semena-mena dengan kekuasaannya isi ramalan jayibaya ada berbagai hal terkait prediksi negara indonesia salah satunya soal pemimpin negara belanda di tengah jawa dan kedatangan jepang tahun 1942 sampai 1945 dalam ramalan jayibaya digambarkan kedatangan jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di indonesia atau sekitar 3 tahun kemudian yang paling mobil soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara indonesia hingga muncul istilah sadri peningit soal pemimpin indonesia masyarakat mempercayai dengan istilah noto negoro yang saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin indonesia atau menjadi presiden republik indonesia noto yang menata dan negoro atau negara yang artinya negara jadi pemimpin indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara indonesia ini selamat menikmati